Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah video pembelajaran histologi sistem hepatobiliar dan pankreas Organ yang akan kita bahas ada tiga yaitu hepar, kandung empedu beserta salurannya, dan organ pankreas Untuk hepar, hepar adalah organ terbesar di dalam tubuh kita Yang terletak di dalam rongga abdomen berfungsi untuk eliminasi toksik, menghasilkan empedu Yang digunakan untuk pencernaan dari lemak di dalam usus, dan juga produksi dari protein plasma Dalam slide ini kita lihat gambaran skematis dari organ hepar Organ hepar terdiri atas lobus-lobus Dalam satu lobus hepar terdapat satu vena sentral di bagian tengah Dan daerah portanya atau daerah sebelah luarnya tersusun atas percabangan dari ductus biliaris Percabangan dari vena portal hepatis, dan percabangan arteri hepatis Lobus hepatis tersusun atas sel-sel hepar yaitu hepatosid Yang tersusun satu sama lain membentuk barisan dan terhubung oleh canaliculi biliaris Pada lobus hepar ini juga tampak yang namanya hepatis sinusoid Yang terbentuk oleh celah-celah dari percabangan vena portal Berikutnya adalah gambaran mikroskopis lobus hepar Pada gambar A tampak lobus hepar Di bagian tengahnya ada vena sentral Dan di bagian luar ada daerah portal yang tersusun atas ductus biliaris Vena porta dan arteri hepatis Dan yang gambar B juga demikian Tampak vena sentral Di bagian tengah dan di bagian luar terdapat ductus biliaris Percabangan dari arteri hepatis dan percabangan dari vena portal Hepatosid Hepatosid merupakan sel yang poligonal Ukurannya sekitar 20-30 mikrometer Sel hepatosid ini saling terhubung satu sama lain Oleh canaliculi biliaris Dan terdapat celah di antara hepatosid dengan sinusoid Yang dinamakan dia dengan celah perisinusoidal Atau nama lainnya space of diesel Di antara barisan sel-sel hepatosid Terdapat celah-celah atau sinusoid Yang disebut dengan hepatik sinusoid Yang sebenarnya merupakan percabangan dari arteri Maaf, percabangan dari vena porta Nah, di daerah sinusoid tersebut Bisa kita jumpai adanya sel stelat makrofah Yang memiliki nama khusus yaitu sel cover Jadi di daerah yang berwarna Ada kehitamannya ini ya Nah, daerah yang lainnya ini adalah Sel-sel hepatosid Nah, pada gambar B Di sini ditunjukkan adanya Sel-sel cover Kemudian bisa kita jumpai juga Sel yang terkesusun atas lemak ini Adalah sel itu Sel itu terdapat di daerah sinus Atau daerah rongga perisinusoidal Dan sel itu ini merupakan sel yang menyimpan lemak yang di dalamnya terlarut banyak vitamin A Sel cover atau stelat makrofah Bisa kita jumpai di antara sinusoid Nah, sel ini berfungsi untuk memecah sel-sel darah merah atau eritrosid yang sudah mati Kemudian menyingkirkan bakteri dan debris-debris yang mungkin terbawa bersama aliran darah Kemudian dia juga berfungsi sebagai APC atau antigen presenting cell yang berperan dalam sistem imun adaptif Berikutnya, stelat fat storing cell atau sel itu Sel ini dijumpai pada rongga perisinusoidal Di dalamnya terdapat molekul-molekul atau dropet-dropet lemak yang mengandung vitamin A Jadi sel ini banyak berperan sebagai cadangan dari vitamin A Jumlahnya sedikit, hanya sekitar 8% Dan agak sulit dilihat pada preparasi biasa Duktus biliaris Duktus biliaris ini bisa kita jumpai di antara sel-sel hepar Duktus biliaris tersusun atas sel-sel epital yang kuboidal selapis Dan sel tersebut punya nama lain yaitu kolangiosid Berikut adalah proses dari sekresi dari empedu Jadi yang mensekresi empedu adalah sel hepatosid 10% yang akan dikeluarkan Secara denovo Dan 90% ini sebenarnya berasal dari reabsopsi Asam empedu yang berasal dari saluran cerna Konsep dari struktur dan fungsi pada hepar Lobus-lobus pada hepar terbagi menjadi tiga jenis Yaitu lobus klasik, lobus portal, dan lobus asinus Lobus klasik disini lebih diperankan kepada peranan dari pembuluh darah vena Pembuluh darah vena tersebut mengalir dari daerah portal menuju ke daerah sentral Sedangkan lobus portal berkaitan dengan fungsi dari duktus biliaris Hasil sekresi dari hepar mengalir dari daerah sentral menuju ke daerah portal Sedangkan daerah asinus disini berkaitan dengan fungsi dari arteri hepatis Yang mengalir dari daerah portal ke daerah sentral Nah daerah portal asinus ini berdasarkan derajat oksigenasinya terbagi menjadi tiga Yaitu zona satu yang paling teroksigenasi Yaitu zona menengah Dan zona tiga yaitu daerah yang dekat dengan sentral Ini memiliki oksigenasi yang paling rendah Regenerasi hepar berlangsung cukup cepat Kemudian bisa mengkompensasi terjadinya hiperplasi Dan banyak terdapat stem cell atau cell oval pada daerah epital di sekitar duktus biliaris Organ berikutnya adalah Saluran empedu dan kandung empedu atau vesika pelea Yang berwarna hijau Ini adalah kandung empedu dan ini adalah saluran-salurannya Dari kandung empedu Terdapat saluran yaitu duktus sistikus Kemudian akan mengalir ke duktus komunis biliaris Kemudian menuju ke duodenum Muara dari duktus komunis biliaris Akan bergabung dengan saluran dari pankreas Yaitu duktus pankreaticus Kandung empedu atau vesika pelea Merupakan organ yang merupakan kantongan Dengan bentuk seperti buah pir Yang menempel pada bagian permukaan bawah dan belakang dari organ hepar Organ ini mampu menampung sekitar 30-50 ml dari empedu yang terkonsentrasi Pada saat kandung empedu berkontraksi Maka sejumlah empedu bisa dirilis atau dikeluarkan dari kandung empedu menuju ke duodenum Pada gambar A di sebelah kanan Ini bisa kita lihat adanya lapisan-lapisan dari dinding empedu Yang tersusun atas lapisan mukosa Submukosa, muskularis, dan adventisia atau serosa Di bagian mukosanya Pada tanda panah ini bisa kita jumpai adanya epitel Yang melapisi dari empedu yaitu epitel simple kolumnar Di bawahnya ada lamina propria Kemudian ada daerah submukosa dan daerah muskularis Yang tersusun atas lapisan otor polos Dan lapisan adventisia atau lapisan serosa di bagian luar Yang tersusun atas jaringan ikat Berikutnya adalah pankreas Pankreas merupakan organ exokrin dan endokrin Organ exokrinnya berperan untuk mensekresi enzim-enzim pada proses pencernaan Sedangkan organ endokrinnya mensekresi hormon Seperti glukagon, insulin, somatostatin, dan lain sebagainya Organ pankreas tersusun atas bagian kaput, korpus, dan bagian kaudanya Gambar A adalah gambar menunjukkan organ pankreas yang tersusun melekat dengan usus salus atau duodenum Dan gambar B menunjukkan struktur histologis dari daerah asinus Dan daerah di antara asinus yaitu pancreatic islet Atau dikenal juga sebagai pulau Langerhans Dimana pancreatic islet ini berperan sebagai endokrin atau menghasilkan hormon Sedangkan pancreatic asinus berfungsi untuk menghasil enzim-enzim pencernaan Nah pada gambar ini kita lihat di bawah mikroskop organ pankreas tersebut Nah daerah yang berwarna keunguan atau daerah yang berwarna lebih gelap adalah daerah asinus Dan tampak disitu bercak-bercak menyerupai pulau-pulau yang berwarna lebih pucat Berlambang I itu adalah pancreatic islet atau namanya pulau Langerhans Pada gambar ini juga tampak duktus atau saluran pada pankreas dan juga bulu darah Asinus pankreas adalah daerah yang mensekresikan enzim pencernaan atau daerah exokrin Kita lihat pada gambar A kumpulan dari sel-sel asinar yang membentuk grombolan sel Kemudian di bagian tengahnya tampak duktus intercalaris Pada gambar B ini adalah secara skematis sel-sel asinar tersebut tersusun Kemudian mensekresikan granula-granula zimogen Zimogen disini artinya hasil sekresi enzim tersebut dalam bentuk yang inaktif Ketika mencapai usus halus atau duodenum barulah enzim tersebut menjadi enzim yang aktif Pankreas mensekresi cairan yang dinamakan dengan pancreatic juice Jumlahnya sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari Cairan tersebut kaya akan ion bicarbonat dan enzim-enzim pencernaan Seperti protease, amilase, lipase, dan nuklease Protease disekresi dalam bentuk zimogen atau bentuk yang inaktif Ini aplikasi medisnya Ada akut nekrotesing pancreatitis dan extreme malnutrition quartier core Adek-adek bisa membaca lebih lanjut tentang aplikasi medis ini yang juga telah dijelaskan pada kuliah pakar Berikut adalah gambaran dari pancreatic islet Pancreatic islet adalah daerah yang berwarna pucat Yang tersusun di antara daerah asinus dari pancreas Jadi daerah yang berwarna pucat inilah pancreatic islet atau pulau Langerhans Dan pada gambar C adalah perbesaran kuatnya Tampak lolangerhans tadi Tersusun atas sel-sel yang lebih pucat dan lebih kecil Jika dibandingkan ukurannya dengan sel-sel asinar Nah sel-sel ini berfungsi untuk mensekresikan hormon Nah jika bisa dipetakan pancreatic islet tadi tersusun atas 4 jenis sel Yaitu sel alfa atau sel A yang memproduksi glukagon Sel ini berada di daerah periper atau di daerah pinggir Jadi disini digambarkan dia berwarna merah Di daerah pinggir-pinggir inilah letak dari sel alfa Yang kedua ada sel beta atau sel B Sel ini biasanya berada di daerah tengah-tengah Disini dilambangkan dengan sel yang berwarna ungu Nah sel B ini mensekresikan insulin Kemudian ada sel D atau sel delta Mensekresikan hormon somatostatin Sel ini jumlahnya tidak banyak dan tersebar di antara pancreatic islet Kemudian yang terakhir ada sel F atau sel PP Yang berperan dalam menghasilkan polipeptida pankreas Nah sel P ini atau sel PP atau sel F ini Biasanya terdapat di daerah kaput atau kepala dari kankreas Sekian video pembelajaran Ini adalah referensi yang bisa adik-adik baca Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!